Yang disampaikan oleh Saudara Rahmat tadi, bahwa kami memutuskan, kami akan segera mengadukan persoalkan ini kepada penyidik, dalam ini penegak hukum, bahwa ada dugaan, tiga poin yang dilakukan oleh Saudari NM. Satu, dugaan eksploitasi anak, karena anak ini, NM ini sejak berumur 15 tahun katanya, sudah disuruh untuk melakukan promosi live terhadap produk-produk kecantikan. Apabila tidak mau, anak ini katanya ya, bisa dipasukkan di kamar berminggu-minggu dan dihukum, tidak bisa keluarga. Umur 15 tahun. Yang kedua, perundungan. Kalau dia tidak patuh pada orang tuanya, atas kemauannya anak ini langsung ditindak, dan dia sempat. Yang ketiga, selama dihukum, hanya tiga bulan yang dibiayakan. Tiga bulan. Dan studinya cuma tiga bulan. Setelah tiga bulan, dia keluar dari sekolah, karena tidak ada biaya, numpang dengan keluarga JR, karena tidak ada biaya, tinggal di situ, diperkenalkanlah A ini kepada dia. Dan kemudian, dimaki-maki oleh MM keluarga ini, akhirnya LM malu, dia keluar, dan disitulah dia diduga mengambil pekerjaan endorse fraud yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini, diduga JR. Kira-kira begitu. Ini, penjelasan ini semua, ya Pak Adel ya, saya sampaikan. Keterangan dari Ibu JR, yang tersurah. Keterangan dari Pak Adel, kepada kami dan keluarga, sangat linier. Sangat sinkron. Bahkan chattingan percakapan antara LM dengan seseorang, dia juga, itu pun ada. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Untuk memperbuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LM, untuk melaporkan ibunya, suratnya tidak mungkin saya perlihatkan, tapi fotonya saya perlihatkan. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong? Tidak, 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 tidak. Ini fotonya. Tidak, tidak, tidak. Ini ketika LM sedang menandatangani, ya betul ya? Memang jangan bergerak, Pak. Ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024, 24 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen, kalau mengatakan anak di bawah umur, kenapa Anda ekspos itu? Ketika dijemput, saya lihat saja dong. Bahwa cewek, polisi, perluan. Di situ kan kelihatan, dia sempat tidak ada celana panjang, dipakaikan celananya. Benar. Digotong-gotong. Didorong-dorong. Divideokan. Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia anak di bawah umur? Siapa berlakunya? Maka orang-orang yang ikut serta mengambil itu, kami minta untuk juga diperiksa. Karena kalau caranya baik, dibujuk, mungkin beda ceritanya. Tapi kalau diambil paksa begitu, artinya ada masalah. Yang mencurigakan kami sampai hari ini, LM dengan LM belum pernah duduk bersama bicara hati-hati. Kalau begitu, bagaimana sikap kami? Berdasarkan seterangan ini, kami akan lanjutkan saudara bangkit dan keluarga Pak Bajirik untuk membawa ini ke pihak berwajib. Apakah Baris Grim atau Kolda Metro? Untuk melaporkan tiga poin.